Intro Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Bin Sarpanjaitan mengunjungi kawasan Pelabuhan Muncar, Banyuwangi Jumat 29 Maret 2019 Luhut meninjau pasar ikan, dermaga dan melakukan temu bicara dengan ribuan nelayan Banyuwangi Saat melakukan dialog, Luhut sempat mendapatkan keluhan dari salah satu nelayan asal Muncar terkait masalah ikan lemuru Di Muncar, habitat lemuru terus berkurang sejak 2009 Mendengar hal itu, Luhut berjanji segera menindaklanjuti hal tersebut Dalam pertemuan tersebut, Luhut mengajak para nelayan untuk menjaga kebersihan Pelabuhan Muncar yang memiliki potensi sebagai salah satu destinasi wisata daerah Muncar sendiri menurut Luhut memiliki daya tarik pariwisata yang unik Potensi ikan dan budaya lokalnya sangat menarik menjadi destinasi wisata Lemuru tadi gimana ya Pak? Ya kita mau peneliti kenapa itu jadi sampai irang Sangat berkurang mulai 2009 Nanti kita buat penelitian secara ilmiah Apakah itu masalah migrasi ikannya atau apa Lembaga yang akan dilipatkan mana Pak? Ya nanti kita bisa mahanur kementerian KKP Dari BPPT untuk melakukan gaji Luhut pun memberikan wawasan kepada para nelayan tentang bahaya sampah plastik Apabila partikel sampah plastik yang dibuang ke laut sampai dimakan oleh ikan Maka akan tersimpan sebagai racun di tubuh ikan Apabila ikan itu dimakan oleh manusia akan menjadi sumber penyakit bagi tubuh Menteri Koordinator Luhut juga meminta agar nelayan ikut menjaga tanaman mangrove di sekitar pantai Sebagai tempat berkembang biaknya ikan Terkait masalah sampah Bupati Banyuwangi Abdullah Aswaranas mengatakan Wilayah Muncar saat ini menjadi salah satu fokus penanganan pemerintah daerah Banyuwangi Bersama dengan salah satu NGO dunia asal Norwegia Sistemik Pemkap terus melakukan pendampingan penanganan sampah laut Program yang dijalankan ini telah berjalan satu tahun Dengan mendorong peningkatan kapasitas warga desa dalam masalah pengelolaan sampah Di TPST desa Tembok Rejo Muncar, sampah yang diangkut dari rumah warga Lantas dipila dan dikelola oleh bunda setempat Sampah organik dimanfaatkan untuk kompos dan budidaya larva lalat black shoulder fly Lalat jenis ini memiliki kemampuan mengurai sampah organik Selain juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak Alvian Firdaus melaporkan Terima kasih telah menonton!